Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Ilmanis Channel Kali ini kita akan membagikan tutorial Tentang pembuatan Tentol Bekanji Kecap Selamat menyaksikan Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan Langsung saja Pemeriksa bisa melihat Di layar Untuk disiapkan Untuk langkah pertama Kita blender Satu bongkol bawang putih Dan satu dua Cabai merah besar Kita iris kecil-kecil Dan kemudian Kita kasih air Lalu kita blender Sudah jadi Maaf proses blender Tidak akan ditayangkan Selanjutnya Untuk tepung yang sudah kita persiapkan tadi Kita kasih garam secukupnya Kita kasih garam secukupnya Kita kasih sasa Penyedap masakan Dan kita kasih masako Penyedap rasa Sesuai dengan keinginan Kemudian kita aduk rata Langkah selanjutnya Kita masak Bumbu yang sudah kita kasih air tadi Dan sudah kita blender Kita masak Sampai mendidih Kemudian kita tuang Pada Tepung yang sudah kita kasih Garam Dan juga Penyedap masakan tadi Kemudian kita aduk Sampai rata Agar adukan makin Makin Tercampur Dengan baik Kita aduk Menggunakan tangan Agar Campuran Lebih merata Setelah adunan Benar-benar rata Kita bentuk Adunan Menjadi Bentuk Sepagaimana Bentuk bentol Biasanya Agar adunan Agar adunan Tidak menempel Pada tangan Tangan kita Kita basahi Dengan minyak Untuk kurang besar Kecilnya Tergantung Keinginan Dari Yang Membuat Bentuk Penol haji Selanjutnya Kita masak air Sampai mendidih Kemudian setelah mendidih Kita masukkan Bentol Yang sudah kita Bentuk Bulat-bulat Tadi Kita masukkan Dan kita tunggu Sampai Matang Jika pentol Sudah Tendro Seperti ini Pentol Sudah Matang Dan Bisa Diangkat Angkat Dan Tiriskan Perlu Diketahui Untuk air Sisa Masak Ini Tidak usah Dibuang Karena Nanti Akan kita Pakai Sebagai Kuang Kontol Yang Habis Ini Akan kita Masak Untuk Pembuk Kuah Kita Iris Siung Bawang Putih Dan Empat Bongkol Bawang Merah Atau Lima Bongkol Bawang Merah Dan Juga Cabe Kita Iris Dipis Kemudian Kita Gongso Di Wajah Dengan Sedikit Minyak Kita Masak Sampai Matang Tapi Jangan Sampai Kosong Karena Kalau Gosong Nanti Rasa Rasanya Kuah Bisa Baik Jika Fumbu Sudah Matang Kita Masukkan Kuah Kedalam Wajah Kita Masukkan Semuanya Kemudian Kita Aduk Kita Tambahkan Tarang Kita Tambahkan Ini Terasa Sambil Merunggu Mendidih Kita Tambahkan Juga Mi Wap Kita Tambahkan Juga Kecap Untuk Penambahan Kecap Ini Sesuai Selera Kemudian Kita Masukkan Tentol Yang Sudah Matang Tadi Tentol Untuk Proses Terakhir Kita Masukkan Irisan Gerung Kedalam Wajah Kemudian Kita Aduk Sampai Rata Dan Alhamdulillah Tentol Aci Sudah Siap Didangkan Selamat Mencoba Terima Kasih Semoga Bermanfaat Amin